Halo Sobat Seriwi Akan Merengi Pasar, bersama saya Kiki Drone disini dan kali ini kami memperkenalkan Sony ZV-A1. Halo Sobat, ini di depan saya sudah ada Sony ZV-A1. Nah, lihat sendiri. Bentuknya sudah compact banget. Kita bahas dari bodinya dulu ya. Oh iya, sebelumnya saya kasih tahu dulu lensa yang terpasang di sini adalah Sony FE 24mm F1.4 G Master, biar sama-sama kecil. Nah, kita bahas di bagian pinggirnya dulu. Di bagian kiri itu ada 3 penutup di sini. Nah, penutup paling atas itu ada jack microphone. Jack mic beserta dengan USB-nya. Di sini menggunakan USB tipe C. Kalau di bawahnya itu ada slot SD. Slot SD-nya sendiri masih sekarang itu penggunanya yang tipe ini. Maksud saya, tipe ini itu menggunakan satu slot SD. Nah, letakkan di bagian kiri. Kalau di bagian bawahnya itu ada HDMI. HDMI-nya ini menggunakan micro HDMI sama jack headset. Nah, jadi kalian bisa monitoring audio kalian. Wah, agak belibet nih. Oke, balik lagi ke bagian belakang. Ini LCD sudah vari-angle. Jadi kalian bisa flip ke depan maupun ke belakang. Kalian bisa tutup juga kalau sehabis pemakaian kamera agar LCD kalian tidak lecet. Oke, kita buka dulu. Di sisi kanan tidak ada jack sama sekali. Di sini hanya ada grip. Grip-nya cukup enak dipegang walaupun bentuknya kecil. Grip-nya ini sudah ada karet-nya. Kart-nya sudah nyaman banget. Dan di bagian atas, tombol on-off-nya ada di bagian depan sini. Tombol on-off, tombol recording-nya di sini. Nah, yang paling menonjol di sini adalah tombol ini nih, yang di depan. T sama W. Ya, kalau kalian ada kamera-kamera pocket, pasti ada T dan W itu. T itu tele, W itu wide. Maksudnya itu untuk nge-zoom jika kalian menggunakan lensa Sony yang power zoom. Yang ada pada PZ-nya itu. Nah, itu bisa digunakan zoom elektriknya lewat sini. Kalau di bagian belakang, standar pada umumnya. Ada tombol-tombol di sini. Yang bagian atasnya, oh iya, gak terlalu lupa juga. Di sini sudah ada dibekaliin mikrofon. Nah, mikrofonnya nanti saya bahas satu per satu ya. Oke. Kamera ini dibekaliin dengan 12MP dan sensornya udah full frame. Format videonya udah didukung 4K 120fps. Nah, dia juga udah ada S-Lock-nya diunggah dengan dual native ISO 800 dan 12800 di S-Lock 3. Kelebihannya ZWA 1 ini adalah dia udah ada fitur yang namanya Cinevlog. Nah, Cinevlog itu jika kalian pilih menunya. Saya peragakan sedikit. Nah, di menu utamanya itu ada dia Cinevlog. Jadi, saat kita klik Cinevlog-nya, kebetulan dia udah default-nya ada di sini ya. Jika kita klik, bagian atas sama bawahnya itu akan dipotong. Bukan dipotong sih, kayak ditambahin bar hitam gitu. Jadi, udah kelihatan cinematic sekali video kalian. Begitu, ala-ala cinematic. Jadi, kalian udah nggak perlu tambahin bar lagi. Cukup aktifin Cinevlog itu udah langsung otomatis di atas sama bawahnya udah ada bar hitam. Oke. Nah, soal mikrofon. Ini mikrofonnya agak spesial nih di ZWA 1. Kenapa? Dia ada settingan. Di mana kalian bisa ngatur mikrofon internalnya hanya terfokuskan ke depan. Nah, jadi yang di belakang tuh agak diredam suaranya. Begitu juga sebaliknya. Kalian bisa fokuskan ke bagian belakang, tapi di depan keredam. Tapi, dia juga ada settingan agar semua yang ada suaranya, kiri-baik, kiri dan kanan, depan, belakang, itu kedengeran semuanya. Nah, itu juga ada settingan pada menunya. Itu tuh sangat membantu. Jika kalian tidak ada mikrofon, mau difokuskan ke depan, cocok banget tuh. Oke. Dan dia juga memiliki, yang paling menarik itu adalah di stabilizer-nya. Stabilizer-nya tuh udah ada pembaruan. Kalau yang sebelum-sebelumnya, itu modenya cuma ada dua ya. Ada aktif, standar, sama off. Nah, biasanya kan kita pakenya tuh yang aktif sama standar. Cuman, di ZPE 1 ini, dia ditambahkan di dynamic aktif. Dynamic aktif. Nah, artinya apa? Dynamic aktif ini, jika kalian pakai, itu stabilizer-nya jauh lebih stabil daripada settingan aktif. Nah, jika kalian udah pernah menggunakan katalis, kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Nah, cakep banget kan? Jadi, handheld bisa stabil banget tanpa perlu dilakukan di post pro lagi. Jadi, cakep banget nih. Satu lagi kelebihan di ZPE 1 ini, ya ada di bagian framing stabilizer. Nah, di menu framing stabilizer ini, bukan stabilizer seperti yang tadi. Bukan seperti dynamic aktif stabilizer itu. Bukan. Ini berbasis AI. Nah, AI itu ya, zaman sekarang semua rata-rata udah ada AI-nya ya. Jadi, di kamera ini, udah tergolong, udah ada AI-nya nih. Framing stabilizer itu, jika kalian aktifkan, di bagian di dalam menu, itu ada tertulis framing stabilizer. Jika kita aktifkan, di bawah off, di atasnya itu ada on. Nah, jika kalian aktifkan, vocal length, misalkan dari 24 itu akan ke crop. Nah, di crop otomatis dari si kamera. Tujuannya di crop adalah, jika kalian duduk di center point, jika di lock, jika di lock objeknya, nah, kamera itu diam di atas tripod tanpa bergerak, tapi objek saat bergerak ke kiri dan ke kanan, framingnya akan ngikutin. Ke kiri dan ke kanan. Nah, itu framing stabilizer. Atau istilah kerennya auto framing. Biasanya kita lakukan di post pro saat mau ngedit-nya. Cuman, kalau pakai ini, kalian udah nggak perlu post pro lagi, kalian bisa mainin framing stabilizer-nya. Itu cakep banget. 4K-nya ini, di lengkap 120p, itu udah 10-bit 422. Nah, kalau teman-teman suka main color grading, nah, itu udah mantep banget dah. Main S-Log, dual native ISO, dan color grading di post pro, udah cakep banget. Nah, jika kalian pakai settingan S-Log 3, kalian bisa atur masukin LUT. LUT-nya ini gunanya untuk apa? LUT-nya di kamera ini hanya berfungsi sebagai display saja. Jika kalian record, hasil output-nya tetap pakai S-Log 3. Jadi, kalian bisa masukin LUT agar kita membantu saat kita pengambilan gambar, itu udah sesuai dengan kriteria LUT yang kita pakai apa belum. Apakah harus dikurangi kontrasnya, saturasi, dan segala macemnya. Nah, seperti itu. Dan lagi satu, nah, ini kecil tapi membantu. Di sini kan ada settingan-settingan ini. Jika kita klik display bagian sini, settingan yang pinggir kiri kanan itu nggak akan hilang. Itu ada settingan di dalam menunya, tapi jika kita aktifkan settingan di dalam menunya, touchscreen-nya nggak akan jalan. Nah, itu settingannya ada di display. Saran saya biarin aja settingannya. Gunakan cara ini aja. Ini tuh tinggal di touch dan digeser aja. Jadi, menu kiri kanan ini udah langsung hilang. Seperti ini. Nah, itu dia. Langsung hilang, bersih, kiri kanan, settingannya udah hilang. Jadi, framing kalian makin luas tangkapannya. Gimana? Tertariknya nih? Untuk check-out ZV-E1 ini. Cocok banget. Compact. 4K, 120 fps, 10-bit 422. S-Log 3 juga. Dual native ISO-nya juga udah gede banget. D-800 dan 12.800. Wow. Cukup. Sangat-sangat, bukan cukup lagi sih. Ini sangat-sangat menarik sih. Kamera kecil seperti ini dengan powerful yang diberikan. Mungkin sekian video dari saya. Like jika kalian suka. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. 理由 dia. Jika kalian suka. Jika kalian suka.